Jalur wisata puncak diterapkan one way menuju Jakarta, wisatawan memilih bertahan berjam-jam. Kepolisian Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem rekayasa arus lalu lintas one way di kawasan puncak Bogor, dari arah puncak menuju gerbang Tol Ciawi, di hari libur nasional maulid Nabi Muhammad ke-1446 Hijriah, akibatnya ratusan wisatawan asal Jakarta rela menunggu rekayasa arus lalu lintas one way dibuka kembali hingga berjam-jam lamanya. Rekayasa arus lalu lintas one way di hari libur nasional maulid Nabi Muhammad Sululohi alaihi wasalam ke-1446 Hijriah, dari arah puncak menuju gerbang Tol Jakarta digelar lebih awal dibandingkan hari biasanya. Rekayasa arus lalu lintas one way ini digelar pada pukul 7 pagi. Hal itu pun dilakukan Satlantas Polres Bogor guna mengurai kepadatan yang terjadi di jalur utama kawasan puncak Bogor. Akibatnya para wisatawan dari arah Jakarta menuju puncak terjebak rekayasa arus lalu lintas hingga berjam-jam lamanya. Andri, salah seorang wisatawan asal Jakarta ini mengaku terjebak rekayasa arus lalu lintas one way menuju puncak hingga 3 jam lamanya. Namun dirinya tidak mengurungkan niat untuk berwisata di kawasan puncak bersama keluarganya untuk berwisata di kawasan puncak Bogor. Sementara itu wisatawan lainnya asal Jakarta Leo menyebutkan dirinya harus rela menyewa ojek untuk mengangkut keluarganya menuju lokasi wisata yang dituju. Kepolisian Satlantas Polres Bogor di hari libur nasional maulid Nabi Muhammad ke-1446 Hijriah, rekayasa arus lalu lintas one way akan diprioritaskan untuk kendaraan dari arah puncak menuju gerbang tol Ciawi. Melihat hari ini merupakan puncak arus balik libur panjang. Sepanjang hari libur panjang, sebanyak 140 ribu kendaraan memadati kawasan puncak Bogor. Mendominasi kendaraan roda 2 dan roda 4, ratusan personil kepolisian Satlantas Polres Bogor diterjunkan dalam melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor di saat arus balik hari ini. Selanjutnya, sama saudara atau apa? Hari ini jalan-jalan sama teman-teman. Tujuannya mana, Bang? Bawa ke Jumtaga, Bang? Ke Jumtaga? Di sini dari pukul jam berapa? Kita ke Jebak jam jam 8. Masih ya, pokoknya. Oh, setengah 8? Ya. Dengan adanya one way ini gimana, Bang? Sebenarnya sih bagus ya buat ngantin macetannya. Cuman yang benar-benarnya gak terlalu lama. Ini akan nunggu sampai one way dibuka apa gimana, Bang? Tadi saya bisa nanya ke Tadi Sub. Emang waktu belum tahu. Cuman benar-benar gak lama. Kalau mau ke Minimania, Ke Jebak macet dari pukul berapa, Bang? Dari jam 7 tadi. Jam 7. Iya, padahal saudara saya yang mobil depan udah ke Minimani ada nyampe. Saudara dari jam berapa di sana? Ya, dia sekitar 15 menit atau 10 menit di depan saya lah. Berarti, Bang, setara-cara ini awan ini ya katanya? Iya. Nah, Pak. Atang-kanang akhirnya saya ojekin tadi ke atas. Oh, gitu. Betul. Ini saudaranya. Bapak dari arah mana, Bang? Saya dari Jagakarsa, Jakarta. Pak, melihat fenomena di lapangan ya, Pak? Kawasan puncak kan sering terjadi kemacetan. Apa enggak mengurungkan niat untuk ke puncak gimana, Pak? Ya, gimana ya? Mumpung libur anak-anak kan, jadi ada momennya lah gitu. Lagian keluarga juga pas lagi pada kumpul. Tapi, sebelum berangkat itu aman udah tahu belum ada kemacetan atau apa gitu, rekaya kalalik? Belum. Biasanya kan runway-nya itu, kalau pagi itu ke atas. Biasanya juga gitu. Cuman, mungkin tadi ada informasi, karena tadi malam itu start banget, jadi justru yang dari atas ke bawah. Jadi, kami ya sederbang di grup. Jadi, kenapa Pak? Ini kuncak itu di tengah kemacetan. Ini kan sering ya, sudah langganan ke atas. Ya, karena pengalaman aja, biasanya kalau pagi itu one way-nya ke atas gitu. Nanti pas siang, ya one way-nya ke bawah. Cuman ini anomali aja ini. Nah, sekarang ini. Kami juga baru tahu ini. Kebuncak udah sering apa baru-baru? Ya, jarang-jarang sih. Jarang-jarang kalau kebuncak. Dari Bogor, Jawa Barat, Arief, mengabarkan.